Sudara kuasnawi Mangkualam dipastikan tamasun dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Pela Dunia 2026 Zona Asia. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk kualifikasi Pela Dunia 2026 Zona Asia ini. Sebanyak 27 pemain ini akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bungkarno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November 2024 mendatang. Namun, dari 27 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia ini ada yang mengejutkan. Pelatih Timnas Indonesia, Shen Tayong, tak memanggil Asnawi Mangkualam. Padahal, pemain promosi ini sebelumnya dimainkan sebagai kapten Timnas Indonesia saat melawan Cina pada Oktober lalu. Akan tetapi, jalan melawan Jepang dan Arab Saudi justru Nawa Asnawi Mangkualam tak ada dalam daftar. Selama ini, ia selalu menjadi andalan Shen Tayong dan selalu dipanggil ke sekuat Garuda. Shen Tayong dalam trofi Toro ASEAN Cup 2024 di Jakarta pada Sabtu 2 November 2024 mengatakan Asnawi mengalami cedera. Pelatih berusia 54 tahun itu tersebut mengatakan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring, sehingga gak tak dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, hal mengejutkan setelah pernyataan Shen Tayong tersebut. Asnawi Mangkualam justru terlihat bermain membela klubnya Park FC dalam melaga lanjutan Liga Thailand melawan Bangkok United pada Sabtu 2 November 2024 malam. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Tamsasat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat itu, Asnawi Mangkualam bermain selama 45 menit. Ia baru digantikan pada babak kedua dan Park FC mendelan kekalahan 0-2 dari Bangkok United. Matan pemain PSI Makassar tersebut terlihat bermain dengan klubnya Salta Ilan tersebut tentu menjadi kabar yang menarik. Pasalnya, Shen Tayong yang membeberkan alasan tak memanggil Asnawi karena cedera. Akan tetapi, akhirnya pemain tersebut bisa bermain dan tak ada dalam daftar sekuat Timnas Indonesia. Situasi ini membuat netizen Indonesia membanjiri komentar di Instagram pribadi Asnawi Mangkualam. Ia baru digantikan pada babak kedua dan Park FC menelan kekalahan 0-2 dari Bangkok. Motivasi untuk Asnawi memperbaiki kekurangannya pun terus diberikan. Bahkan tak sedikit yang menyinggung soal pemain kelas dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang pernah blunder. Akan tetapi, mereka mampu bangkit dan membuktikan. Walaupun dalam komentar Instagram pribadinya terdapat juga beberapa hujatan yang diberikan karena penampilan Asnawi saat melawan Cina lalu. Asnawi Mangkualam memang sempat dikritik habis-habisan saat Timnas Indonesia menelan kekalahan lawan Cina pada Oktober lalu. Namun, tak sedikit mulai memberikan semangat dan berharap sang pemain bangkit agar bisa kembali ke Timnas Indonesia lagi nantinya. Terima kasih telah menonton!